Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu proses dari produksi per, yaitu refining. Fining ini adalah satu proses perlakuan mekanikal terhadap fibril, terhadap fiber, sehingga fiber itu terfibrilasi. Nah, ada tiga hal yang terjadi pada fiber saat refining. Ada yang terpotong, ada yang terbelah, atau yang tergerus. Nah, konsistensi yang masuk ke dalam proses ini, konsistensi stok, itu 3-4% dengan freeness tertentu. Kemudian di sini ada beberapa jenis dari refiner, yang pertama conical. Dia bentuknya seperti kerucuk, dan memanfaatkan gaya hidrolik untuk mengerus atau merefining dari fiber. Nah, di dalam kerucuk ini terdapat stator dan terdapat rotor. Stator ini yang diam dan rotor ini yang bergerak dengan gaya hidrolik. Kemudian yang kedua ada single disc atau flat refiner. Jadi ini salah satu jenis refiner, dia menggunakan satu rotor dan satu stator. Nah, untuk statornya sama, tidak berputar, dan untuk rotornya dia yang berputar dengan daya atau energi dari listrik. Tapi bentuknya yang berbeda, kalau tadi kerucuk, sekarang dia berputar dengan flat atau datar. Kemudian yang ketiga, itu double disc refiner. Dia, untuk refiner ini, dia flat, tapi dia menggunakan double disc. Sehingga ada stator antara depan, belakang, atau kanan, kiri, dan rotor yang bergerak di tengah memiliki dua sisi. Nah, kayaknya, atau energinya bisa dari hidrolik. Hidrolik untuk menggerakannya. Kemudian yang keempat adalah low consistency refiner. Refiner ini mirip dengan point angle. Dia menggunakan konsistensi stok yang rendah untuk menghasilkan stok yang dengan karakter tertentu. Nah, seperti itu. Nah, di dalam refiner, umumnya yang digunakan adalah double disc refiner. Nah, sehingga dalam mengerus, dia menggunakan dua bagian. Pertama bar, dan yang kedua groove. Kalau bar ini bagian yang menonjol, sedangkan groove itu bagian yang masuk ke dalam. Seperti itu. Nah, di antara rotor dan stator, itu terdapat jarak. Jarak di antara bar. Itu yang disebut oleh gap clearance. Nah, gap clearance ini lebih besar daripada diameter dari fiber. Tujuannya apa? Biar lolos fibernya. Nah, ini adalah gap clearance dari... Bukan gap clearance, sorry. Ini bar width dan groove width. Nah, atau lebarnya bar yang menonjol, lebarnya groove yang mencekuh. Ini untuk aplikasi pulp yang berbeda. Ada yang hardwood, ada yang softwood, ada yang mix campuran. Dan ada pada proses fibrillizing dan cutting. Nah, ini lima. Ini ada dua kompo ya. Jenisnya dan prosesnya. Nah, disini terdapat beberapa perlakuan yang diberikan pada pulp, hardwood, dan softwood. Jadi, disini untuk yang softwood, itu lebih lebar widthnya dan groovenya. Nah, sebab seratnya panjang dan diameternya lebih lebar daripada hardwood. Nah, seratnya lebih panjang. Sedangkan fibrillating dan cutting ini adalah fenomena dalam merefiner. Ada yang terjadi fibrilasi dan ada yang terjadi pemotongan. Nah, kedua groove dan dua jenis ini. Kalau groove yang ini, dia itu pendek, groove-nya. Sedangkan bar-nya panjang. Itu untuk memperbanyak kontak terhadap fiber. Sehingga fiber banyak yang terfibrilasi. Sedangkan yang bawah, dia pendek. Maksudnya, bar-nya, bar-nya, lebar-nya pendek. Sedangkan groove-nya lebar-nya lebih besar. Ini kondisi stator dan rotor seperti ini membuat fiber itu mengalami cutting. Nah, proses refiner itu, pertama kita, ini seperti formalnya. Jadi, stok memasuki titik yang tertengah-titik yang tertengah dari diameter refiner. Stok berputar. Langsung saja kita belajar dari sini. Nah, di sini refiner. Jadi, pertama stok itu masuk. Masuk. Sehingga tekanan. Ya, stok masuk. Kemudian dia, sehingga terjadi tekanan di bagian pertama itu lebih besar daripada yang kedua. Sehingga rotor yang di tengah ini bergerak. Sehingga tekanan antara P1 dan P2 seimbang. Nah, ini bagaimana refiner terjadi pada double-disk refiner. Seperti itu. Ketika tekanan stabil. Jadi, rotor itu bisa bergerak. Ada beberapa hal yang terjadi ketika refiner. Pertama itu, fiber-nya bengkok. Nah, karena adanya load pada proses refining. Hal ini membuat luas kontak fiber menjadi berkurang. Sehingga menurunkan strength dari kertas yang diinginkan. Karena strength itu turun, maka fiber-nya bengkok. Karena fiber-nya bengkok, makanya strength-nya itu turun. Kemudian fiber terpotong. Ini karena over-fibrillation. Sehingga beberapa fiber terpotong. Kemudian yang ketiga terbentuknya fine. Ini sebenarnya se... Bersamaan dengan fiber yang terpotong. Jadi, ketika fiber terpotong pun banyak fine yang terlepas. Nah, ini resirkulasi dari refining. Jadi, dalam refining itu terdapat resirkulasi. Tujuannya untuk menjaga level pada chest. Nah, setelah refiner. Itu kan ada refiner chest. Sehingga pressure-nya tetap stabil. Tapi ini punya dampak negatif. Di mana friction loss atau gaya geser yang terjadi di dalam refiner. Itu membentuk panas. Nah, itu yang sehingga tidak efisien. Daya yang energi yang digunakan tidak efisien. Karena sebagian menjadi panas. Sehingga disebut pengorosan energi. Nah, untuk mengukur Sebuah fiber itu seberapa... Bagaimana fibrasinya. Itu digunakan dua pengukuran. Yang pertama, CSF Canadian Standard Freeness. Nah, dia itu pengukuran freeness dengan indikasi Banyaknya larutan palp di konsistensi rendah yang dapat terdrainase. Sedangkan yang kedua, itu SR. Itu tuh metode pengukuran freeness Dengan indikasi banyaknya larutan palp konsistensi rendah yang dapat tertahan. Nah, ini bagaimana refiner bekerja. Rotornya di tengah, statornya ada dua. Ketika stok masuk, Maka tekanan di sini lebih besar daripada tekanan di sini. Ketika tekanan di sini lebih besar, Maka rotor bergerak. Melalui floating shaftnya. Nah, floating shaftnya. Sehingga dia bergeser, sehingga tekanan di sini sama dengan tekanan di sini. Baru dia berjalan dengan baik. Ini tadi. Nah, ini refiner plate. Jadi, refiner plate itu harus sesuai dengan posisi dan pasangannya. Baut refiner plate maksimum hanya dua kali pakai dalam pergantian refiner plate. Hal ini bertujuan untuk menghindari longgarnya baut ketika refiner beroperasi dan kemudian lepas yang menyebabkan refiner plate rusak. Jadi, refiner plate ini juga ada aturannya dalam memasang. Dia memiliki kode dan juga dia memiliki melalui kode itu untuk menunjukkan dia itu stator atau dia itu rotor. Dia sebelah depan atau sebelah belakang seperti itu. Atau sebelah belakang atau sebelah kiri. Nah, selain itu refiner juga dilengkapi oleh packing seal sub refiner. Nah, tujuan dari packing seal sub refiner ini untuk mencegah stok bocor. Nah, stok bocor. Nah, jadi ketika tekanan sealing water lebih rendah daripada tekanan stok, akan membuat stok masuk ke antara packing ringnya dan packing sleeve. Nah, lama-kelamaan membuat aus dan kekocoran. Jadi, ini untuk mencegah stok bocor ketika process refiner. Kemudian, selanjutnya ada floating sub refiner. Ini itu digunakan untuk rotor sehingga dia bisa maju-mundur. Nah, seperti itu. Menyesuaikan tekanan dari refiner-nya. Lalu, di sini ada refining blade gap. Jadi, untuk mengukur jarak antara rotor dan stator atau gap clearance yang kita sebut tadi, itu digunakan refining blade gap. Di sini itu, ketika kita mengukur refining blade gap itu, itu artinya setengah dari refining blade gap itulah gap clearance. Karena double-dix refiner, ada dua sisi gap clearance-nya. Nah, ini kalibrasi dari refining blade clear. Pertama, cabut shear pin atau clutch agar handwheel dapat digunakan. Yang kedua, putar handwheel searah jarum jam sampai stator 1 dempek dengan rotor. Yang ketiga, lanjutkan memutar handwheel searah jarum jam sampai rotor menyentuh stator 2. Keempat, putaran akan terasa berat karena stator 1 dan rotor bergerak secara bersamaan. Dan sub rotor yang bergesek dengan fengensil dan gesekan lain pada inboard bearing dan outboard bearing serta sliding head. Yang kelima, setelah stator 1 rotor dan stator 2 saling berdeket, maka handwheel kita putar berlawanan arah jarum jam. Yang keenam, putaran terus sampai jarum atau pendeteksi ukuran bergerak sejauh 4 mm. Yang ketujuh, longgarkan baut pengencang batang rod. Yang kedelapan, geser batang rod sampai menyentuh roda limit switch. Yang kesembilan, kemudian kencangkan baut pengencang batang rod. Kemudian refiner juga dilengkapi oleh gearbox. Gearbox ini untuk men-transferkan energi dari motor menuju refiner. Nah, biasanya gearbox ini bisa digantikan dengan hydraulic cylinder. Nah, yang harus diperhatikan dari gearbox ini adalah pelumasan. Kemudian di dalam refiner, kita mengenal beberapa jenis sebutannya daya. Yang pertama itu no load power, jadi ini adalah istilah untuk daya yang digunakan ketika refiner tidak terisi stok atau kosong. Nah, itu no load power atau yang disebut idling power. Kemudian yang kedua net power. Nah, net power ini adalah energi yang digunakan refiner untuk stok. Nah, sehingga energi total, jadi energi yang digunakan refiner dengan stok, dan energi yang digunakan refiner tanpa stok. Itulah power. Nah, kemudian kita juga mengenal SRE ini untuk menunjukkan daya yang digunakan oleh refiner per ton dari PAL. Sehingga satuannya kilowatt hour per ton. Nah, ini rumusnya daya total dikurangi no load power atau idling power dibagi PALP yang terproses persatuan jam. Itu yang disebut SRE atau specific refining energy. Seperti itu. Kemudian di sini ada refining intensity. Ini untuk menunjukkan hubungan antara deformasi fiber dan power yang digunakan. Nah, istilah dari refining intensity ini juga bisa dihubungkan dengan SKL atau specific edge load. Yak itu tuh artinya energi yang diterima oleh fiber dari ujung stator dan ujung rotor. Satuannya tuh watt second per meter atau joule per meter. Dimana rumusnya daya total dikurangi no load power dibagi RPM dibagi 60 kali N. Nah, N ini panjang ujung barnya yang dilalui selama 100 kali revolusi. Nah, disini ada dua sistem. Sistem refiner seri dan refiner tunggal. Ini memang hasilnya memiliki freeness yang sama. Tapi ada perbedaan dari dua sistem ini. Yaitu dimana fiber developmentnya berbeda. Fiber development yang sistem A lebih bagus daripada sistem B. Dan oleh karena itu, itu dikaitkan dengan nilai SEL. Dimana nilai SELnya A itu lebih tinggi dibandingkan nilai SELnya B. Jadi, disini letak titik beratnya itu di fiber development di antara dua jenis sistem ini. Jadi, yang lebih baik yang seri. Nah, ini adalah beberapa nilai SEL dari jenis-jenis material. Softwood, hardwood, recycled fiber, post-refining of mechanical pulp, project refining in chemical pulp. Kemudian, ini C-faktor digunakan untuk membantu mengkoreksi nilai dari SEL. Dengan mempertimbangkan beberapa variable seperti fiber coarseness, kemudian geometri dari refiner. Kemudian, disini ada refining quality, terdapat bergantung pada satu jumlah refining bar. Jadi, semakin banyak refining bar, maka semakin fiber itu mengalami impact. Sedangkan, kalau hanya sedikit, impactnya itu semakin kecil. Semakin jarang, ketika semakin banyak itu, maka akan mengalami gentle refining. Kemudian, lebar bar. Kemudian, semakin lebar bar, yang digunakan maka semakin lama waktu fiber melewati cap. Melewati refiner cap. Dan energi terdistribusi dengan baik. Kemudian, kecepatan rotor, semakin cepat rotor itu, maka semakin sering fiber melewati. Maka, impactnya akan lebih rendah. Stock konsistensi, semakin tinggi stock, maka semakin banyak fiber yang menyerap energi yang digunakan refiner. Maka, semakin kecil energi yang diterima oleh setiap fiber. Kemudian, ini perbandingan dari SAC, flow, dan power. Di mana power lebih besar daripada variasi flow, maka akan memberikan SEL yang bervariasi. Berbanding terbalik dengan flow, ketika SAC control lebih besar daripada variasi flow, akan diikuti oleh pemakaian yang bervariasi juga. Pemakaian power yang bervariasi juga. Kemudian, ini ada dampak refining. Pertama, daya robek. Jadi, sejala-sejala yang berjalanan waktu, daya robek itu semakin rendah. Daya robeknya semakin rendah. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk densitas fiber, semakin bertambahnya waktu, densitas akan naik. Ini, kalau kaitografi selanjutnya itu kilowatt per ton. Jadi, ini menunjukkan bagaimana daya robek dan densitas per daya yang diberikan per ton dari pulp pada dua fenomena, fibrilasi dan cutting. Kemudian, yang ketiga, daya tembus. Jadi, semakin bertambahnya waktu, daya tembus dari pulp atau kertas itu akan semakin rendah. Dan, tensile strength. Jadi, semakin lama fiber mengalami refining, maka tensile strength akan meningkat. Nah, karena fibrilasinya semakin banyak. Kemudian, di sini ada control system. Dimana, refiner itu diatur oleh sebuah control system yang saling terkait. Misalnya, ini pompa. Ini refiner chest. Jadi, refiner ini flow dari refiner. Seperti ada flow transmitter. Ada ini. Jadi, ini saling bergantung untuk menciptakan tekanan di dalam refiner yang konstan. Ini mengatur ke kontrol valve-nya pompa, sehingga tekanannya konstan, sehingga hasil dari fibrilasinya pun konstan. Kemudian, ada interlocking yang diberikan kepada refiner, sehingga refiner ini tidak berjalan ketika hal-hal tertentu. Nah, seperti ini. Jadi, ada beberapa persiapan yang harus dipersiapkan. Seperti itu. Jadi, itu saja yang bisa kita belajar saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kemudian hari.